Halo, saya Melda Francisca, saya Miss Indonesia tahun 2005 dan saya juga adalah runner-up pertama Miss ASEAN. Dan hari ini saya ingin ceritakan bagaimana masa lalu saya dan tentunya saya ingin juga menceritakan bagaimana saya bisa berubah dan akhirnya bisa menang menjadi Miss Indonesia. Saya ingin ceritakan dulu waktu saya kecil, saya sempat dikirim ke Singapura untuk studi di sana dan saya pernah mengalami child abuse di sana yang dilakukan oleh guru saya. Dan waktu kecil itu kurang lebih 9 tahun, di mana saya setiap hari bisa terima verbal abuse dan juga physical abuse. Kata-kata cacimaki seperti anak sampah, anak tidak berguna, anak tidak punya masa depan, anak bodoh, anak setan, semua saya terima bisa hampir kurang lebih 3 tahun lamanya saya diperkatakan kata-kata seperti itu. Selain dari verbal abuse, saya juga mendapatkan abuse secara fisik di mana saya bisa dipukul pakai rotan. Jadi kalau misalnya saya dikasih 100 soal, saya salah 80, ya saya hari itu bisa dipukulin pakai rotan 80 kali. Sewaktu saya di abuse di Singapura, saya sering makan bisa sehari itu sangat luar biasa banyaknya, sampai bobot badan saya 80 kg. Akhirnya karena orang tua mengetahui kejadian tersebut, saya ditarik kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan studi saya untuk SMP dan juga SMA. Dan karena berat badan saya besar sekali, waktu saya pulang ke Indonesia, saya menjadi target empuk untuk dibully sama teman-teman saya. Jadi saya suka dibilang gajah bengkak, kayak tom, terus dibilang kayak ikan paus gitu. Akhirnya saya menjadi seorang gadis yang sangat minder dan tentunya karena saya minder, saya diet mati-matian. Sangat takut sekali makan, timbang berat badan sehari bisa sampai 10 kali, makan minum ditaker, dan akhirnya pola itu terbentuk menjadi pola ternyata anoreksia. Awalnya saya tidak tahu apa itu anoreksia, sampai akhirnya saya kuliah ke Amerika. Saya ketemu dengan seorang dosen, di mana dosen tersebut menjelaskan bahwa orang yang terkena anoreksia adalah sangat bunyi dengan makanan, dan juga orang yang terkena anoreksia bisa sampai akhirnya meninggal karena asupan gisi dan juga salah satu pola hidup yang sangat tidak sehat. Saya akhirnya tahu bahwa saya ini adalah seorang pengidap anoreksia. Saya menjadi kaget dan itulah menjadi titik terendah di dalam hidup saya. Sepertinya saya tidak bisa melihat masa depan itu menjadi sesuatu yang cerah untuk diri saya. Jadi turning point hidup saya adalah ketika saat itu dosen mengatakan bahwa seseorang yang mengidap anoreksia, dia akan bisa akhirnya meninggal. Dan saya di situ mulai berpikir, apa iya saya ini punya hidup, lahir, makan, dan akhirnya meninggal tanpa saya memiliki prestasi apa-apa dalam hidup saya. Saya capek menjadi seseorang yang kalah terus dalam hidup. Saya ingin masa depan yang lebih baik dan mendapat juga apresiasi dari keluarga saya. Saya berkonsultasi dengan kakak saya, saya bilang saya itu pengen berubah. Dan dia bilang bahwa semua orang pasti ingin berubah menjadi lebih baik. Tapi apa yang menjadikan dia lebih baik adalah bagaimana hubungan dia dengan Tuhan dan hubungan dia dengan pribadi dia sendiri. Di situ saya mulai memperbaiki hidup saya dengan satu adalah hubungan saya dengan Tuhan. Lalu yang kedua saya juga mulai menabur hal-hal yang baik dalam diri saya dan memperkaya diri saya dengan juga pengetahuan yang baik. Saya sering sekali bisa nginep di perpustakaan, belajar mati-matian. Ya hasilnya lumayan memuaskan. Akhirnya pelan-pelan nilai saya makin naik. Pada akhirnya saya sampai mendapatkan penghargaan dari dekan, saya juga akhirnya bisa lulus dengan nilai yang baik dan pulang ke Indonesia membawakan hasil yang baik. Dan saya ingin men-challenge atau menantang diri saya dengan saya masuk ke ajang yang nasional yaitu ajang Miss Indonesia tahun 2005 saat itu. Saya tidak pernah masuk pemilihan kontes kecantikan dan ternyata saya masuk menjadi 10 besar lalu menjadi 5 besar dan saya akhirnya masuk juga sampai ke 3 besar. Saya sempat berdoa di dalam hati kecil saya, saya bilang Tuhan siapapun yang menang Tuhan bisa berkati dan pakai orang itu juga untuk bisa memberkati orang sekelilingnya dan juga bisa memberkati bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Akhirnya waktu saya masuk ke finalis Miss Indonesia, saya bisa menyambat gelar Miss Indonesia di tahun 2005. Saat saya menang, saya tahu bahwa itu menjadi emban saya dan juga beban saya untuk saya bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya. Saat ini saya adalah seorang ibu dari dua orang anak yaitu Emily Sebastian dan Sofia Sebastian. Dan saya memiliki seorang suami yaitu Noah Roman Sebastian and We Are Happy Family. Saya akhirnya bisa menulis buku yaitu dua buku ada You Can Be Anything and Make Changes and Modern Mama. Buku tersebut adalah bentuk sharing saya bagi teman-teman yang kalau yang You Can Be Anything adalah untuk remaja-remaja dan yang Modern Mama saya tulis bagaimana seorang ibu bisa menjadikan generasi selanjutnya, menjadi generation of stars gitu ya. Saya menulis kedua buku ini karena saya tahu bahwa apa yang Tuhan izinkan dalam hidup saya, itu boleh bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya juga aktif di dunia pendidikan di mana saya berkontribusi sebagai sponsor dari Wahana Visi Indonesia. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan juga peningkatan komunitas di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Firman yang sangat berkesan di dalam hidup saya adalah, Minta lah maka engkau akan diberikan, ketuk lah maka pintu akan dibukakan dan jika Bapamu di bumi saja bisa memberikan yang baik apalagi Bapamu di surga. Kebenaran firman Tuhan bisa merubah hati dan juga pandangan seseorang terhadap dirinya untuk menjadi serupa dengan Allah. Dan buat kalian anak-anak muda yang pernah merasa bahwa saya ini adalah sampah masyarakat, saya nggak mungkin punya masa depan yang baik, jangan pernah menyerah. Life is a proses, terus berjuang, terus belajar dan terus menjadi lebih baik. Janji Tuhan kita semua menjadi pemenang, kalau saya menjadi pemenang Anda pun pasti menjadi pemenang. Perbuatan kita menjadi buah kita, dan dari perbuatan itu akan menjadi satu habit, dan dari habit menjadi karakter. Dan saya percaya, kita semua yang ada di sini, yalah semua pemenang. Dan kita mempunyai karakter seorang pemenang, dan kita akan menangkan kompetisi ini, dan kita akan menarik berkat untuk Indonesia. Dan Indonesia akan maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Hey, Mother Franziska, I am second, and Jesus is first.